Pemirsa Anda menyaksikan News Update, saya Patricia Amapaliyai. Satuan di CRC, narkotika dan obat-obatan terlarang, Polres Jepara, Jawa Tengah, membekuk seorang tukang las yang akan mengedarkan paket sabu. Sebagai barang bukti, polisi mengembangkan 5 paket sabu dari saku celana pelaku. Di jalan Raya Bolungan, Lebak ini, Satres Narkoba Polres Jepara, Jawa Tengah, membekuk Roin alias Ucil, 37 tahun warga desa Bolungan, Kecamatan Pakisaji, Jepara. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang las tersebut, ditangkap petugas karena diketahui akan mengedarkan narkoba jenis sabu. Saat digeledah dari saku pelaku, polisi mendapati 5 paket sabu yang dikemas dalam plastik berukuran kecil. Penangkapan Roin tak pelak mengundang perhatian warga. Coba saya kalau kerja saja Pak. Sudah berapa lama itu? Sudah satu tahun. Ini dipakai untuk apa? Dipakai buat kerja saja. Kerjanya apa ini? Ini. Apa itu? Membuat pelas, oh pagar ini. Pelatih amankan seseorang yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Kebetulan kita mengamankan dan ditemukan barang bukti 5 paket. 5 paket sabu-sabu yang sudah siap edar. Dan kebetulan tersangka adalah seorang residivis narkotika.